Dalam video ini, kami akan menunjukkan bagaimana cara menghubungkan Epson L4260 menggunakan program resetter atau penggunaan. Sebelum Anda menunjukkan program resetter atau penggunaan ini, kami sugerikan Anda untuk menghubungkan semua antivirus Anda, termasuk perlindungan waktu real-time dan perlindungan tempur jika Anda menggunakan Windows 11 atau Windows 10. Di sini, saya sudah disambilkan selama waktu untuk penggunaan waktu real-time dan perlindungan tempur. Kemudian Anda dapat menunjukkan resetter ini, kami menunjukkan link ke PNOT Comments. Anda dapat masuk ke PNOT Comments, kemudian setelah itu Anda dapat menghubungkan resetter setelah Anda menunjukkan. Buka resetter dan Anda dapat menghasilkan program resetter. Jika membutuhkan password, Anda dapat melihat password pada file TXT di sini. Kemudian pilih untuk nama model L4260 dan klik OK. Setelah itu Anda dapat menghubungkan mode perlindungan yang tertentu. Dan pilih menghubungkan bad counter dan klik OK. Kemudian Anda dapat menghubungkan opsi bad counter main dan klik Cek button. Setelah itu Anda dapat menghubungkan buton initialize. Jika Anda menemukan error di sini, Anda dapat menghubungkan langkah terakhir. Setelah resetter berfungsi, Anda dapat menghubungkan selesai dan menghubungkan resetter Anda. Kemudian Anda dapat menghubungkan printer Anda. Setelah waktu, Anda dapat menghubungkan printer Anda. Saya harap video ini membantu untuk Anda. Terima kasih. Terima kasih.